Teman-teman, selamat datang kembali di channel Gritoto Cherry Omoda 5 Yes, ini adalah Cherry Omoda 5 lagi ya Mungkin teman-teman udah pernah nonton video yang tipe RZ, lalu tipe Z Nah, kalau ini, ini adalah varian baru Omoda 5 GT Udah keliatan, eksternya ada beda dikit ya Terutama aksen-aksen warna orangenya, tapi gak cuma itu aja Dia juga ada perbedaan dari sisi teknisnya Seperti apa detailnya? Ini deh videonya Oke, kalau dari tampilan eksterior Mungkin dari segi desain ini Gak ada perbedaan dengan tipe Z ataupun RZ Paling cuma tadi yang seperti saya bilang Ada aksen-aksen warna orange yang mencirikan Ini adalah varian GT Jadi, kalau teman-teman lagi bawa di jalan Ininya warna orange, wah Itu keliatan tuh, itu adalah varian yang paling Tingginya Tapi ada beberapa detail sebetulnya yang berbeda Dibandingkan yang tipe RZ ataupun Z Terutama grillnya Dia udah gak ada lagi logo Cherry di bagian depan Udah gitu, di bagian atasnya Dia sekarang pakai emblem Omoda Jadi, logo-logo Cherry atau tulisan Cherry pun Udah gak ada di bagian eksterior Lampu DRL ini masih sama Seperti yang tipe sebelumnya Masih menggunakan semuanya LED Lalu, pelaknya juga kalau kita lihat Pelaknya ukuran sama 18 inci Dengan ban 215-55 R18 Cuma bedanya adalah Dia finishingnya warna orange Cuma untuk kalipernya masih warna merah nih Itu agak beda sedikit ya Jadi, warnanya hitam Tapi dengan aksen warna orange Begitupun dengan Si body moldingnya Juga ada aksen-aksen warna orange Sama seperti dengan Bagian spionnya Sisanya mirip-mirip Atapnya two tone Warna hitam Dan ada sunroof Masih ya Lalu di bagian buritan Ini juga ada sedikit perbedaan Nah, kalau yang lama Itu yang tipe Z atau RZ Itu dia ada tulisan Emblem Cherry disini Tapi ini diganti jadi Omoda Begitu juga disini ada Omoda lagi Omoda 5 dengan Emblem GT GT-nya juga warna orange Jadi, emang Biar senada dengan Tampilan Seperti spoiler Lalu, di bagian Body molding Bagian pelak gitu ya Dan, di sebelah kanan Ini ada 29T Kalau yang sebelumnya itu 230T Kalau ini 290T Jadi, ini merujuk pada torsi Yang maksimalnya 290T-nya itu Merujuk pada Turbo Lalu, kalau kita lihat Bagasi Tetap elektris Dan, ini bisa Berbagai macam cara ya Pakai tombol Pakai remote Lalu, ada tombol Di dashboard juga Sama Pakai perintah suara Halo, Ciri Open lift gate Itu misalnya Itu semuanya bisa Oke, sekarang kita ke Interiornya Yuk Kalau di interior Emang perbedaannya Nggak terlalu signifikan ya Kalau kita lihat Di sini Aksen-aksennya Yang tadinya merah Jadi rose gold Udah gitu juga Stitching-stitchingnya Benang-benangnya Jadi warna coklat Di sini juga Warna rose gold Udah gitu juga Kalau di sini Panel-panelnya Jadi piano black ya Bener-bener solid Hitam solid Jadi, nggak ada Aksen-aksen Metallic-nya Glitter-glitter-nya Sisanya masih sama aja Nah, cuma emang Kalau di setirnya Ini masih ada Logo cherry ya Jadi tinggal di sini doang nih Kalau di sini udah Omoda Udah deh Udah nggak ada lagi Sama sekali Logo cherry Untuk fitur-fiturnya Juga masih mirip-mirip ya Untuk adasnya Di sini kan ada Sensornya Dia totalnya ada 11 Masih sama Adaptive cruise control Blind spot monitoring Red cross traffic alert Forward collision System gitu Jadi Semuanya mirip-mirip Lalu juga Kalau di sini Ngeliat Electric parking brake Dengan auto hold Lalu ada mode berkendaranya Juga ada 3 tetap ya Ada normal Sport sama eco Cuma kalau di sini Kalau kita masuk ke mode sport Biasanya Itu kan Kalau di yang tipe Z Atau RZ itu Warnanya merah Kalau ini jadi orange Jadi memang Senada nih Semuanya jadi warna orange ya Cuma emang bedanya Ada di sini Transmisi Dan juga mesin ya Karena dia sekarang pakai Mesin 1.6 turbo Dengan kombinasi Transmisi dual Class 7 percepatan Seperti apa rasanya Kita cobain aja Oke Oke sekarang saatnya kita cobain Pertama kita pengen nyobain Dari suspensinya Karena ini ada perbedaan teknis Ternyata Kalau yang sebelumnya itu Dia pakai tors chain beam Untuk bagian belakangnya Sekarang jadi multi link Independent ya Jadi di belakangnya itu Independent Kita ngerasain Seperti apa nih Bantingan suspensinya Lebih enak sih ya Terasa sih Bantingan belakangnya Jadi lebih enak Cuma Kalau kita ajak nikung Nanti akan seperti apa nih Apakah tetap Enak Apa body roll Lumayan ya Ada Apa itu Nah ini karena emang Fiturnya Banyak ya Jadi kita Suka ada bunyi-bunyian gitu Nah kita cobain lagi Dari suspensinya ya Ini bantingannya nih Agak kenceng sedikit Tetap enak sih Terutama untuk bagian belakangnya ya Nah sekarang kita Udah nikung dikit Nikungnya masih enak juga sih ya Masih enak Dan emang kalau Transmisi dual class ini Dia agak kikuk ya Terutama ketika Kita jalan perlahan Seperti dia pengen pindah gigi Tapi RPM-nya belum Menyentuh RPM tertentu Sehingga dia Gak bisa Pindah tuh Gak mau pindah Tapi ketika pas kita Agak gas Agak bejek gitu Lumayan sih Lebih enak Perpindahannya lebih cepat Dibandingkan yang CVT Gak sabar nih Pengen kita cobain yang Lebih jarak panjang Karena ini emang Tempatnya agak Terbatas sih ya Oh ya ini juga ada Tadi kita pakai mode sport Ini juga sebetulnya ada Mode eco dan mode normal ya Kalau eco Atau normal Biasanya dia lebih Kepada ini sih Apa Response dari mesinnya Mungkin Gak terlalu seresponsif Ketika masuk ke mode sport Nah itu dia teman-teman Impresi awal Berkendara bersama Omoda 5GT Jadi Bisa sedikit disimpulkan Memang suspensi belakang Yang multiling itu Bikin Bantingan suspensi Jadi lebih enak ya Tapi tanpa mengurangi Ketika misalnya Lagi manuver ya Handlingnya tetap presisi Tetap enak Kita ajak nekuk Tetap mau Dan yang paling impresif Tentu dari soal mesinnya Mesin 1600 turbo Tenaganya 197 dekat Dengan torsi 290 Nm Yang disalurkan Ke roda depan ya Jadi Belum AWD Ini disalurkannya Ke roda depan Dan memang tadi Kalau dibawa pelan Transmisi dual clutchnya ini Kerasa kikuknya gitu ya Ketika misalnya Dia RPMnya agak nanggung Dia agak bingung tuh Dia mau pindah Atau dia tetap bertahan Jadi memang Salah satu kekurangan Dual clutch itu Ketika di jalan yang Agak pelan gitu Tapi ketika misalnya Perpindahan giginya Itu juga cepat banget Bikin Rasanya tuh Emang lebih Oke banget Dan sekedar info juga Kalau dibandingkan sama Honda HR-V yang RS Jelas secara mesin Ini dia lebih Bertenaga ya Dengan 197 dekat Kalau di HR-V itu kan Di sekitar 170-an ya Dengan torsi yang juga Lebih kecil Dibandingkan ini Ya tapi dengan spek yang kayak gini Ini harusnya sih Dia bisa Setidaknya nanti Menyamai Atau bahkan Mengalahi akselerasi Dari HR-V RS Dan sekedar info juga Memang saat ini Mobil ini belum dijual Secara resmi Tapi sebagai gambaran Mungkin ini harganya Di sekitar 480 jutaan gitu ya Jelas Mesti lebih murah Dibandingkan HR-V RS Itu yang harganya Sekarang sudah mencapai 529 jutaan Kalau menurut teman-teman Gimana? Lebih oke gak? Dibandingkan HR-V RS Sampaikan di komen-komen ya Oke teman-teman Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di Video-video selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya selamat menikmati